Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau melihat peluang dari penetasan telur, dari mulai bebek, ayam, dari bermacam-macam unggas gitu Nah ini termasuk kategori yang tercepat, 14 hari, ayam masih tinggi, masih di 21 hari, bebek di 28 hari Ini adalah peluang melipat gandakan uang dalam waktu 14 hari Tentu saja syarat dan prasyaratnya pun berlaku Bagaimana cara melipat gandakan uang dalam waktu 14 hari Yaitu dengan penetasan telur puyuh Telur puyuh itu memiliki durasi waktu untuk tetas itu berkisar di antara 14 hari sampai 15 hari Tapi kadang di 13 hari pun sudah mulai menetas Nah perhitungan melipat gandakannya uang bagaimana? Kalau kita membeli telur vertil, telur vertil ya bukan asal telur, bukan asal telur yang di pasar atau di penetasan telur Di penetasan telur pun belum pasti, catat, di penetasan telurnya pun belum pasti kalau telur ini adalah telur vertil Karena puyuh itu sama seperti bebek Tidak ada lakinya pun masih bisa bertelur Kalau pakannya itu memang di prioritas Kalau yang seperti ini, peternak-peternak seperti ini biasanya mengandalkan telurnya itu Mengandalkan daya jual ke konsumsi Tidak mengandalkan penjualan atau perbanyakan ke bibit Jadi dalam satu kandang puyuh itu tidak ada penjantannya Atau bahkan dalam 100 ekor penjantannya cuma satu Itu tetap betelur Nah ini hanya untuk diarahkan ke penjualan konsumsi saja Jadi tidak ke pembibitan Nah hal-hal yang seperti ini yang berakibat Kalau orang awam ya Orang awam, oh yang penting telur puyuh kita tetesin Telur puyuh kita tetesin Jadi kita, bang ada peternakan puyuh Iya saya beli bang, berapa kilo? Sekian kilo Apalagi kalau masih di peternak itu biasa kiloan Ada juga yang jual satuan Berapa satuan ya bang? 350 perak, 500 perak Wah beli bang 600 perak beli bang Satuan tuh, 500, 600 yang baru keluar tuh yang baru ditelurin Nah tanpa dia tahu Hanya berasumsi Oh kalau telur itu kan ada vertil, ada invertil Nanti tinggal 2-3 hari sudah di mesin Tinggal dilihat Kalau di cahaya gitu Kalau ada berbayang Hitam-hitam, merah-merah gitu Wah berarti ini vertil Kalau kosong berarti ini vertil Kalau cuma hanya mengandalkan itu semua Akhirnya apa? Zong Zongnya itu ya gagal Gagal Jadi untuk membeli telur vertil itu Syaratnya nih Harus di tempat yang Paling tidak 4 perempuan, 1 lelaki Kalau 4 perempuan, 1 lelaki Si puyuhnya itu Kan peluang untuk vertil, untuk telur isinya ada Cuma harganya relatif Relatif ini ya Relatif berbeda-beda Ada Saya udah cek sendiri Ada yang 7,5-8 Saya juga udah beli Termasuk saya udah beli 7,5-1,000 rupiah Jadi 1 papan itu 1 papan telur vertil itu Dihargain 90 ribu Saya juga Di tempat Temen Kawan Om Semua rekan-rekan Itu sama Jual telur vertil itu Rata-rata di seribu 900, 9,5-1,000 Rednya disitu aja Kalau yang 800, 7,5 Atau 500 Itu masih meragukan Peluang untuk menetasnya itu Masih meragukan Jadi Peluang usaha ini adalah Peluang usaha menetaskan Telur puyuh itu Hanya dengan membeli Terserah Kalau bisa merakit ya merakit Kalau tidak bisa ya membeli Karena kita harus punya Tapi sekarang boleh dicek tuh Di online Di online Cara membuat mesin peretas telur Dari kardus pun bisa Dari apapun bisa Boleh dicek aja Kalau mau beli Beli jadi Ada di grup Kaiser Kita juga ada penjualnya Penjual Penjual Bahkan dia Order dari luar kota Dari Nusantara Dari Lampung Dari mana dilayanin Eh Palembang juga Iya sampai Sampai ke Palembang Dilayanin Itu dari grup Kaiser 8 Dari grup Kaiser 8 Nah Lanjut lagi Setelah kita beli Telur Anggap dengan harga 1000 rupiah Berarti Kita Kalau kapasitas mesin Itu beda-beda Kalau kebetulan Yang saya punya itu Kapasitasnya 500 Ya Yang saya punya itu Kapasitasnya 500 Berarti saya beli 500 ribu Nah 500 ribu Ini kita tetaskan Sayangnya Sayangnya itu Ada Disini kita masih melakukan Bukan perjudian ya Ibaratnya masih melakukan Hal-hal yang Yang kurang Kurang begitu pas Yaitu Hasilnya nanti Perempuan dan lelaki Jadi Kalau Kalau Di Bebek Di bebek Di Ya macam-macam Unggas Mau perempuan Mau lelaki Tidak masalah Yang penting Tetesin Gedein Tetesin Gedein Tetesin Jual Itu gak masalah Tapi kalau di Puyuh ini Bermasalah Justru Justru kalau begitu Netes lelaki Singkirkan Mau dibuat Makan Lele Silahkan Mau dibuat Pakan Silahkan Kalau lelaki Catat Kalau lelaki Karena lelaki itu Tidak berguna Eh bukan Iya Ya bolehlah kita menggunakan Bahasa itulah Kalau lelaki itu Tidak terlalu lah Tidak terlalu berguna Untuk di penetasan Burung puyuh Kenapa begitu Karena lelaki itu Pertama Makannya Dua kali lipat Dari si Perempuan Jelas lebih banyak dong Kedua Lebih kecil Dari perempuan tubuhnya Jadi perempuan Lebih gede Dia lebih kecil Dengan dua hal Seperti ini Merugikan kita Karena kita Membutuhkan lelaknya Sedikit Sementara Kalau yang Mau mengandalkan Penjualan dari Burung puyuh Nantinya nih Pedaging Itu masih lama Masih lama Tapi kalau yang perempuan 14 hari Menetes Jadi DOD ya DOE EQUIL DOKI QUIL 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 DOKI-nya Jadi DOKI Itu Satu bulan setengah 40 hari Sampai 45 hari Itu udah mulai belajar betulur Satu bulan setengah Tapi kalau laki kan enggak Berarti tuh Satu bulan setengah Sudah mulai belajar Ini kalau NETES Nah Tapi kita gak bahas Masalah pembesaran dulu ya Kita gak bahas Pembesaran si lelaki Gak bahas pembesaran si perempuan Nanti itu kita bahas Di part terpisah Tentang puyuh Sekarang yang kita bahas Telurnya Subscribe gratis Tidak mengurangi apa-apa Hanya klik Subscribe Lalu klik lonceng Tidak mengurangi apa-apa Gratis Ingat itu Gratis Saling berbagi Agar channel ini Terus terbangun Anggap telur ini menetas 14 hari kemudian Setelah telur kita beli Kita masukin mesin tetas Lalu telur ini menetas Ketika telur ini menetas Ketika telur ini menetas Bilan kita ada dua PR kita ada dua Lelaki atau perempuan Kalau lelaki Kita bisa menjualnya langsung Memelihara langsung Atau membuangnya menjadi pakan Itu kalau lelaki Untuk membedakan lelaki Sama perempuan Agak sulit Karena Kecil sekali dia Jadi Kebanyakan bisa membedakannya Setelah 3 hari atau seminggu Kalau orang-orang awam ya Setelah 3 hari seminggu Baru kelihatan Oh nih perempuan nih lelaki Itu pun masih Masih kategori tebak-tebakan Karena terlalu kecilnya ya Maksudnya terlalu kecil Jadi Peluang untuk itu tipis Eh bukan Bukan tipis Masa peluang untuk itu Harus Harus cermat Jeli dan berpengalaman Nah yang kita bahas disini adalah Kalau Telurnya ini perempuan Bibit ini DOK-nya ini perempuan Itu harga jualnya lumayan Harga jualnya itu Berkisar di angka Saya udah cek Paling murah itu Berkisar di angka 3.500 Sampai di 6.000 5.000 6.000 Saya udah cek 5.000 6.000 Tapi Kita kalau mau pakai Harga yang paling bawah Ya 3.500 Harga yang sudah saya cek Di online dimanapun 3.500 Hanya saja Kepastian perempuan itu Yang masih meragukan Kalau yang lelaki Itu seperti tadi saya bilang Mau dibuang Mau dipelihara Mau di apa Silahkan Tapi Kadang-kadang Penjual itu pun Yang kalau udah netes nih Dijual gaburgan aja Dicampur Mau laki mau perempuan Dicampur Ntar mah Bedainnya susah Ntar kalau udah gede lebih gede Walaupun ada cara ya Ada sistem Yang baru netes pun Sudah bisa dibedakan Laki cewek itu Sistem udah sistem PT lah Sistem perusahaan Sistem yang besar lah Kalau kita masih Ibarat kata Merintis Kita belum bisa bedakan Nah Artinya Artinya Ketika kita jual langsung pun Kalau kita jual di SD Di sekolah Atau di Tukang-tukang Ini Pedagang-pedagang Pedagang-pedagang Bibit-bibit Unggas Apa-apa Itu kita bisa jual Di angka 3,5 Sampai 3,5 aja lah Kita yang ngomong termurah Kalau ngomong 5 ribu 6 ribu Terlalu membuai Berarti kan dari Kalau 5 ribu Berarti dari uang 1 ribu Dalam waktu 14 hari Menjadi 5 kali lipat Tapi kalau Kita jual 3,5 Dalam waktu 1 Bukan 1 minggu ya Dalam waktu 14 hari 14 hari 2 minggu Dalam waktu 2 minggu Catat Dalam waktu 2 minggu Uang yang kita Modal Yang kita jatuhkan Yang kita keluarkan Untuk modal Pendantasan Burung Puyuh ini Menjadi 3,5 Sampai 5 Kali lipat Itu tergantung dari Cara menjualnya Lelaki pun kadang-kadang Digaburkin disitu Ada gana alasan Saya belum bisa Membedakan Oh saya belum bisa Pokoknya Yaudah ini Deokinya Gitu Kalau mau pelihara 14 hari Eh 14 hari 1 bulan setengah Itu baru bisa kelihatan Kalau sudah 1 bulan setengah Biasanya Dimana-mana Bibit Atau si Puyuhnya Burung puyuhnya Kalau dia lelaki 1 bulan setengah Lelaki itu dijaharkan 7.000 sampai 8.000 Cukup campurkan Satu tutup botol Ke 1 liter air Lalu campurkan Kedua setengah kilopakan Dan diamkan Selama 10 menit Berguna Untuk memacu pertumbuhan Merangsang Napsu makan Meminimalisir kematian Menambah bobot Dan anti stres Catat 7.000 sampai 8.000 Itu kalau lelaki 5 Masing-masing lah Namanya harga Harganya agak gelap Kalau harga bibit Jadi itu gantung Si penjual Tapi kalau perempuan Perempuan 1 bulan setengah Masih sudah siap Betulur dong Sudah siap Betulur Remaja siap Betulur 1 bulan setengah itu Dihargai Di kisarannya itu 15 sampai 20 Yang jual di bawah 15 itu Mungkin ada Tapi jarang sekali Tapi range-nya itu Biasanya di 15 sampai 20 Jadi kalau kita Mau beli seribu ekor Mau beternak Beli seribu ekor Berarti kita harus Nyiapkan uang 15 juta Artinya Dari kita Urut ke awal lagi Dari cara Menetaskan telurnya Ini kita membahas Penetasan telur Bukan membahas Masalah Masalah pembesaran Puyuhnya Bukan Masalah Cara beternak Puyuh Menelurkan burung Puyuh Penyakit puyuh Itu nanti Di parter pisah Ini kita bicara Penetasan puyuhnya Artinya Ketika kita Investasikan uang kita Untuk 1 butir telur Ibaratnya 1 butir telur 14 hari Menjadi Tadi 3,5 sampai 5 kali lipat Kalau kita mau jaga Sampai 1 bulan setengah lagi Artinya menjadi 15 kali lipat Yang tadinya 1 juta Menjadi 15 juta Simpelnya gitu kan Ini Perhitungannya Tapi kita masih Kalau pembesaran Kita masih ada Include pakan Tenaga Waktu Listrik Semuanya Itu masih ada Include lagi Kalau penentasan Kita cuma model mesin Sama lampu 25 watt lah 5 lampu Di dalam Di dalam ini 5 watt 5 watt Lalu 25 Kita gak butuh penerangnya Kita butuh Pangat Eh hangatnya Panasnya Ya kita pemirsa Saya anggap ini Udah jelas ya Kalau yang mau mencoba Tapi harus punya mesin penentas telur Kalau udah mencoba Menjalankan Udah mulai ngerti tuh ritmenya Pertanyaan adalah Cara menjualnya Cara menjualnya tuh ya biasa Kita kalau Saya nih Saya kadang-kadang mikir gini Setiap Apa yang kita ulas Malah saya dapet WA Dapet chat Dapet komen Dapet semuanya Jualnya gimana Jualnya gimana Kalau saya Ini pengalaman Kan saya bisa bicara tuh Karena pengalaman Awalnya Saya selalu berpikir Berbagi gak pernah rugi Rugi kalau gak pernah berbagi Cuma kadang-kadang Ada hal yang memang gak udah gak bisa dibagi lagi Contoh Kalau kita punya Tengkulak Tempat Orang Penjual Penjual partainya Umpama nih Bang Saya panen ini kemana Bang Ini mau jual ini kemana Saya arahkan ke si A Bang Ini gimana Saya arahkan si A Bang Ini gimana Si A Lama-lama Kuota si A juga kan penuh Kemampuan si A Membeli pasokan juga penuh Akhirnya dia Kelabakan Kepenuhan Nah ketika saya membutuhkannya pun Saya lagi-lagi ada barang Saya mau jual ke si A Si A malah balikin Ya bang Bang Orang-orang yang lu oper ke gue aja Udah gak bisa Gue tampung Ini bagaimana gue menampung punya Lu Gitu-gitu Apalagi kadang-kadang penjual tuh Maaf Kita sesama petani tuh Menjatuhkan harga persaingan itu Kita gak bisa batasin Kepala sama hitam Hati gak ada yang tau Umpama nih Telur Eh bukan telur ya Kan udah netes ya Bibit Bibit udah pasarannya Tiga setengah sampai lima ribu Dia bisa hargain Yaudah bang Tiga ribu dua ratus lima puluh Udah bang Kalau dari saya bang Kalau mau ngambil semuanya nih bang Pokoknya saya rutin dah Saya pasok Nah itu kan Hal-hal seperti itu yang menjatuhkan Menjatuhkan teman-teman lain Petani lain Saya sendiri pun jadi Jadi mentok lama-lama Ya gitu aja Itu udah ini banget Pokoknya Empat belas hari Empat belas hari Melipat gandakan uang Masalah penjualan Pertama Boleh online Coba pelajarin online Online itu kita punya barang dimanapun Jangankan yang satu kota Yang luar kota pun pada order Coba Jual di Oki Burung Puyuh Tes disitu tuh Di online Online kita kan banyak tuh Ada Bukalapak Tokopedia Ada Sopi Lajada Masukin aja disitu Gak masalah Masukin aja disitu Atau di Facebook Facebook paling gila-gilaan tuh Maksudnya pasarnya Pasti ada-ada disitu yang beli Kalau takut bersaing Takut menjual Sekarang usaha apa sih Yang gak ada saingannya Kalau semuanya Semuanya mau di backup Bang Saya mau netesin Bang Ntar jual lagi Semua mau di backup Lah emang kita Bapak moyangnya kali ya Semua usahanya di backup Eh kamu netesin Nanti udah saya jual Kayaknya udah kita bantu Banget semuanya Jadi ada kapasitasnya juga Saya kalau yang WA Satu dua orang Saya jawab Maksudnya Masih enak gitu Tapi kalau Puluhan Ratusan Kan hal yang sama Penjualan Bingung Ya gitu aja pemirsa Berbagi gak pernah rugi Berbagi gak pernah ruginya tuh Informasinya semualah Kalau pokoknya Kalau informasi yang saya masih sanggup Saya share Saya share Berbagi gak pernah rugi Rugi kalau gak pernah berbagi Usikum manapsi bita kowloh Dan saya berwasiat kepada kalian semua Juga kepada diri saya sendiri Yang biasa lah Salah omong Salah kata Banyak orang tersinggung Dengan ucapan saya Saya minta maaf Yang sebesarnya Gak ada maksud menjatuhkan atau apa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau kamu merasa mendapatkan ilmu Atau pengetahuan baru Boleh dong Beri jempol Agar memotivasi saya Untuk terus berbagi Dan Apabila kamu merasa Teman sahabat atau kerabat kamu juga Patut tahu hal ini Boleh dong Bantu share ke mereka Dan Aktifkan loncengnya Supaya kamu menjadi Yang pertama tahu Apabila saya mengupload Video terbaru di channel ini Terima kasih